Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita jumpa lagi dengan video tentang jurnal yang terbaru ya Kita mulai dengan baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Semoga ilmunya bermanfaat Raditu billahi rubbahu bilislami di nabi muhammadin nabi wa rasulah rabbi ziti ilma wa rasul nizam Amin Nah ini seri bukan untuk author atau penulis Tapi ini serial pengalaman sharing untuk pengelola jurnal Terutama yang jurnalnya berbasis objek S3 Seringkali kita mendapatkan submission artikel yang tidak lengkap Biasanya disebut sebagai incomplete submission ya Submission yang tidak lengkap Dimana itu incomplete submission tidak ada di bagian ini Bukan berada di bagian inside Tetapi berada di bagian all active Ya all active ya Ada disini dan berada di bagian paling bawah Ini incomplete submission Kalau yang lain bisa di klik untuk proses selanjutnya Incomplete submission ini ada di bagian paling bawah Ya di cek sendiri Cara menghabusnya gampang Karena memang incomplete submission ini biasanya author lupa Atau entah memang awam dengan proses submit artikel di OJS Sehingga tidak sampai fase terakhir ya Ada 4 atau 5 step ya Tapi tidak sampai di fase yang terakhir Sehingga munculnya di dashboard editor jurnal adalah incomplete submission ini Incomplete belum lengkap Biasanya entah lupa Tidak melampirkan file dan sebagainya ya Nah Cara menghapusnya cukup gampang Bapak ibu mas dan mbak Di pojok kanan ada tombol panah ya Kemudian di klik Dan di tombol panah ini Pilih delete ya Tidak perlu view submission atau activity log Pilih delete ini ya Sekali lagi saya ulangi Jadi untuk incomplete submission ini Cukup klik tombol kanan yang sejajar dengan incomplete submission Diklik kemudian klik delete Akan keluar notifikasi apakah di delete submission atau tidak Sehingga bagi bapak ibu author Yang merasa artikelnya belum masuk Mungkin bisa jadi langsung di delete karena incomplete submission Sekali lagi kenapa bisa incomplete karena mungkin ada salah satu tahapan dalam submit jurnal itu yang belum bisa dipenuhi Misalkan tidak melampirkan file ya Entah karena itu jaringan tidak baik sehingga filenya belum terunggar dan sebagainya sehingga muncul di dashboard editor adalah incomplete submission Maka bagi kami kalau tidak bisa diproses apapun Pilihannya adalah delete Delete submission Yes Deleting ya Nah ini sedang proses Melakukan delete Cukup seperti itu Bapak ibu Ini sepertinya jaringan saya yang bermasalah sehingga masih proses delete Nah kalau sudah di delete maka artikel tersebut tidak akan muncul lagi di dashboard editor atau di dashboard jurnal yang bapak ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh